Kidung senja di Mataram jilid 6. Tentu saja dia merasa bingung, akan tetapi karena tugasnya memang meloloskan ayah dan anak itu, dia lalu menyerbu. Dan agaknya berantoko dan anak buahnya. Mengalah dan mengundurkan diri bahkan ketika dia mengajak ayah dan anak itu melarikan diri, tidak terjadi pengejaran. Kemudian menurut yang dia dengar dari mawarsih tadi, ayah dan anak itu dibebaskan oleh tukang kuda bernama Aji yang membakar tempat tahanan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa perubahan itu terjadi gara-gara ulah berantoko yang mempunyai niat yang mesum terdapat mawarsih, hendak memperkosa gadis itu sebelum dibebaskan oleh nur setah seperti direncanakan. Aku pun ingin sekali mengetahui bagaimana Andika dapat muncul dan menyelamatkan kami dalam saat yang gawat tadi, Raden Nur setah tanya Kisindu Wening yang melihat pemuda itu seperti termenung dan belum menjawab pertanyaan putrinya. Nur setah menghela nafas untuk menenangkan hatinya dan dia telah siap dengan jawabannya. Begini, Paman dan Diajeng Mawarsi. Berita tentang ditawanya Paman Sindu Wening telah terdengar sampai ke Mataram. Oleh karena itu, Seng Prabu lalu mengutus aku untuk membawa pasukan dengan tugas menyusul ke Ponorogo dan membebaskan Paman dari tahanan. Dan beruntunglah aku dapat tiba tepat pada saatnya sehingga dapat membantu Paman berdua dari pengeroyokan orang Ponorogo. Akan tetapi kenapa engkau muncul seorang diri saja, Kakang Mas? Mana pasukanmu? Pasukanku menanti di perbatasan, tak jauh dari sini, Diajeng. Aku sengaja memasuki Ponorogo seorang diri saja agar lebih leluasa bergerak. Tentu saja aku sudah berhubungan dengan Pak Jio di warungnya dan dari dialah aku mendengar bahwa engkau pun tertawan pula. Nah, malam tadi aku berhasil menyusup di Kadipaten, akan tetapi sebelum aku pergi ke tempat tahanan, telah lebih dahulu melihat Andika berdua dikeroyok. Bagaimana Andika berdua dapat keluar dari tempat tahanan, Paman? Bagaimana pula tukang kuda bernama Aji itu dapat membebaskan Paman dan Diajeng Mawar sih? Melihat puterinya hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan Nur Setah, Kisindu Wening lalu mewakili anaknya menjawab. Dia seorang pemuda dusun yang baik sekali, Raden. Walaupun dia lemah dan hanya menjadi seorang tukang kuda di Ponorogo, namun dia telah berani mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan dan menyembunyikan kami berdua. Akan tetapi, Paman. Kalau pemuda lemah, bagaimana mungkin dia mampu membebaskan Andika berdua Nur Setah sudah merasa tidak senang mendengar bahwa tukang kuda bernama Aji yang telah menolong mereka itu ternyata seorang pemuda. Apalagi dia seorang hamba atau abdi Ponorogo, bagaimana dia berani membebaskan Paman? Agaknya dia mengabdi di Ponorogo hanya untuk mencari makan, Raden. Dan mungkin saja dia merasa kasihan kepada kami berdua, maka dia membebaskan kami. Tapi bagaimana caranya, kalau dia seorang lemah? Dengan kecerdikannya. Ketika itu, kami sudah merasa tidak berdaya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah tahanan itu dan selagi para penjaga sibuk memadamkan api, dia menyusup masuk, membuka pintu kamar tahananku, dan membebaskan aku. Kemudian kami membebaskan Mawarsih, Kisinduoning menahan diri untuk tidak menceritakan keadaan puterinya ketika ditolongnya, yaitu betapa puterinya itu dalam keadaan hampir telanjang dan nyaris diperkosa beran toko. Kemudian, Aji membawa kami berdua melarikan diri. Dia mengenal keadaan di sana sehingga kami berhasil sampai dekat tembok pagar yang ada pohonnya itu. Akan tetapi, muncul beran toko dan anak buahnya, dan kami dikeroyok sampai Andika muncul menolong kami, Raden. Dan di mana tukang kuda itu? Entah, dia sudah melarikan diri entah kemana, mudah-mudahan dia tidak akan tertangkap oleh pasukan Ponorogo, kata Kisinduoning. Diam-diam Mawarsih merasa gelisah sekali membayangkan keselamatan Aji. Bagaimana mungkin Aji dapat meloloskan diri? Meloloskan diri? Melompati pagar tembok saja tidak mampu. Fajar telah menyingsing. Mataharinya sendiri belum menampakkan diri, akan tetapi cahayanya telah membakar rufuk timur dan keremangan malam mulai tersapu bersih sedikit demi sedikit. Burung-burung mulai berkicau dan dari sana-sini terdengar keruyuk ayam saling sahutan. Kukira sebaiknya kalau kita melanjutkan perjalanan. Anak buahku berada di sebelah barat dusun beleduk, di perbatasan, kata Nur Serta. Mereka bertiga bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sebelum mereka menunggang kuda, nampak serombongan orang keluar dari pintu dusun, menghampiri mereka. Jumlah mereka ada belasan orang dan dari pakaian dan sikap mereka, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan warok, jagoan-jagoan di Ponorogo. Kalau Nur Serta dan Kisindu Wening memandang dengan penuh perhatian, bertanya-tanya siapa mereka itu dan apa maunya, tidak demikian dengan mawarsih yang masih berpakaian pria sebagai Jokolawu. Ia mengenal orang yang berjalan di depan rombongan itu. Ganjur, warok muda bertubuh raksasa berkulit hitam yang pernah ribut dan berkelahi dengannya ketika ia menghadiri pesta tayuban yang diadakan di rumah lurah dusun muncang. Persekutuan antara Nur Serta dan Maya Resni, yang membuat dia berhianat terhadap Mataram dan diam-diam membantu Ponorogo, merupakan suatu hal yang tentu saja dirahasiakan, karena Nur Serta hendak membantu Ponorogo secara diam-diam dan menjadi matu-matu yang dapat mengetahui segala langkah yang akan diambil Mataram untuk disampaikan ke Kadipatan Ponorogo. Oleh karena itu, maka kecuali para pejabat penting di Ponorogo, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Demikian pula. Rombongan yang agaknya dipimpin oleh Ganjur itu tidak mengetahui bahwa satu di antara tiga orang itu adalah seorang matu-matu Kadipatan Ponorogo. Dari seorang di dusun beleduk yang kebetulan malam tadi lewat di situ, Ganjur mendengar bahwa di luar dusun terdapat tiga orang yang tidur di gubuk sawah dan mereka mempunyai tiga ekor kuda yang baik. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan. Dusun beleduk merupakan dusun dekat perbatasan, dan setiap orang yang mencurigakan patut diselidiki, kalau-kalau orang itu merupakan pihak musuh yang membahayakan. Maka, pagi-pagi sekali Ganjur membawa belasan orang kawannya, semua merupakan jagoan-jagoan dari perguruannya, untuk melakukan pemeriksaan. Kebetulan sekali pada saat itu, Warok Wirobandot, guru mereka yang tinggal di Pacitan, sedang berkunjung di beleduk, maka guru ini pun ikut pula dalam rombongan itu untuk melihat siapa adanya tiga orang yang mencurigakan itu, yang tidak mau melewatkan malam di dalam dusun, melainkan di dalam gubuk sawah. Setelah tiga belas orang itu tiba dekat, Ganjur segera mengenal Jokolawu. Wajahnya berubah merah dan matanya terbelalak, mulutnya menyeringai. Terkenanglah pengalamannya di tempat tayuban, ketika dia dihajar dan dihina oleh pemuda tampan itu. Hahaha, kiranya engkau, Jokolawu. Bagus, sekaranglah saatnya aku membalas dendam atas penghinaanmu. Tempoh hari dia menoleh kepada seorang pria setengah tua yang berada di sebelah kanannya. Bapak Guru, inilah pemuda yang pernah menghina kami di tempat tayuban, di dusun muncang. Cuaca sudah mulai terang dan melihat orang yang disebut Bapak Guru oleh raksasa hitam itu, Kisindu Waning memandang penuh perhatian. Orang itu berusia lima puluhan tahun, gendut pendek berkepala botak, dengan ikat pinggang lawe berwarna hitam. Kisanak, bukankah Handika Ki Wiro Bandot dari Pacitan Ki Sindu Waning kini melangkah maju untuk melindungi puterinya dan menghadapi si gendut pendek botak itu. Ki Wiro Bandot, warok yang terkenal sekali di Pacitan, memandang penuh perhatian kemudian dia tertawa bergelak, suaranya besar parau seperti suara katak buduk. Hahaha, kiranya Ki Sindu Waning dari Sintran yang berada di sini. Sungguh kebetulan sekali. Sindu Waning, mengingat bahwa selama ini jalan hidup kita bersimpangan, ku harap sekali ini pun engkau tidak akan mencampuri urusan kami. Ketahuilah bahwa pemuda ini pernah melakukan penghinaan terhadap murid-muridku. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau para muridku kini menuntut balas, dan ku harap engkau tidak mencampurinya, diam-diam nur setelah terkejut mendengar bahwa pria itu adalah warok Wiro Bandot, ayah Maya resmi, wanita cantik yang telah menjeratnya dan yang kini menjadi kekasihnya, bahkan sekutunya yang menarik dia berpihak kepada Ponorogo. Sementara itu, mendengar ucapan Wiro Bandot, Ki Sindu Waning tersenyum dan berkata, Wiro Bandot, memang selama ini di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun, dan memang sudah sepantasnya kalau Andika membelah murid-murid Andika. Akan tetapi, katakanlah kepadaku, Wiro Bandot, mana lebih berat antara murid dan anak kandung? Biarpun tidak mengerti apa tujuan Sindu Waning dengan pertanyaan itu, namun pertanyaan seperti itu hanya mempunyai satu macam jawaban, tentu saja lebih berat anak kandung daripada murid. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Dan engkau pasti akan melindungi anak kandungmu, lebih daripada muridmu yang manapun, bukan? Tentu saja, akan tetapi apahu buangannya. Andika membelah murid-murid, akan tetapi aku membela anak, Ki Sindu Waning menunjuk ke arah Jokolawu. Ia adalah anakku, maka tentu saja aku akan melindunginya. Wiro Bandot tertawa bergelak. Hahaha, jangan mempermainkan aku, Sindu Waning. Aku tahu bahwa Andika hanya mempunyai seorang anak saja, dan anakmu itu perempuan. Jokolawu melangkah maju. Memang benar, ayahku hanya mempunyai seorang anak saja, anak perempuan dan akulah orangnya, namaku mawarsi. Berkata demikian, ia menggunakan suara aslinya sehingga Wiro Bandot, Ganjur dan teman-temannya baru tahu bahwa Jokolawu adalah seorang perempuan. Wajah Ganjur berubah merah sekali. Kiranya dia dan dua orang kawannya tempoh hari dikalahkan dan dihajar oleh seorang wanita. Warok Wiro Bandot sendiri tertegun dan menjadi serba salah. Bagai-nya juga merupakan pukulan mendengar bahwa muridnya yang paling dibanggakan telah dihajar oleh seorang wanita, seorang gadis muda. Melihat sikap gurunya, Ganjur tidak kehilangan akal. Dia khawatir kalau-kalau gurunya akan mundur sehingga dia tidak dapat melampiskan dendamnya. Dia mendekati gurunya dan berkata dengan suara mengandung permohonan. Bapak guru, kalau ternyata ia seorang gadis, aku akan melupakan penghinaan itu asal ia suka menjadi istriku. Bapak guru, harap suka meminangkan gadis ini untukku. Mendengar ini, legalah hati Wiro Bandot. Memang itu jalan terbaik untuk melenyapkan perasaan penasaran dan malu itu dan dia pun tertawa lagi. Hahaha, sungguh ini yang dinamakan sebelum bertanding tidak akan saling mengenal. Kisinduoning, maafkan kelancangan muridku terhadap puterimu. Dan untuk memperbaiki hubungan di antara kita, sekarang juga aku mengajukan lamaran kepada puterimu, mawarsih ini untuk dijodohkan dengan ganjur, muridku. Bukankah dengan kera demikian, semua ganjalan hati telah disinkirkan dan hubungan di antara kita menjadi lebih hurat lagi? Kisinduoning, mawarsih dan nur setah memadang dengan marah, Akan tetapi sebelum yang lain mampu mengeluarkan suara, mawarsih sudah lebih dulu mendamprat. Aku tidak sudi. Ganjur ini adalah seorang laki-laki yang kasar, sombong, kejam dan jahat, suka mempermainkan wanita. Ketika aku menghajarnya pun karena dia hendak memaksa seorang waranggana melayaninya berjoget akan tetapi Kisinduoning cepat menyambung ucapan putrinya. Kisinduoning, kami ayah dan anak sudah mengambil keputusan bahwa calon suami mawarsih haruslah memenuhi dua persyaratan, yaitu dia harus dapat mengalahkan mawarsih, dan walinya harus dapat mengalahkan aku ucapan itu dimaksudkan untuk mengurangi penghinaan yang diucapkan mawarsih tadi. Bagus. Berarti Andika menantang kami, Kisinduoning. Lebih baik berterus terang saja, kau serahkan putrimu untuk menjadi istri muridku atau tidak? Hem, Wiro Bandot, sejak dahulu Andika tidak pernah berubah, hendak memaksakan kehendakmu kepada orang lain. Kalau aku tidak menyerahkan puteriku, lalu Andika mawapa. Nurseta yang tadi terkejut mendengar bahwa pria itu adalah Ki Wiro Bandot, ayah kandung maya resmi, sudah memutar otaknya untuk mencari keuntungan dalam pertemuan ini. Maka, kini dia berteriak lantang, Ki Wiro Bandot, akulah lawanmu dan dia pun sudah menerjang dengan dasyat, menyerang warok itu sambil memutar tombaknya. Ki Wiro Bandot melihat betapa kuatnya gerakan pemuda itu cepat mengelak, lalu membalas dengan memutar senjatanya yang ampuh, yaitu kolor atau ikat pinggang dari lawe yang diikatkan di pinggangnya. Dua ujung kolor itu panjangnya masing-masing satu meter lebih. Ketika dia menggerakkan kolornya, maka nampak dua gulungan sinar hitam menyambar-nyambar ke arah Nurseta. Melihat gurunya diserang pemuda itu, Ganjur lalu memberi isyarat kepada teman-temannya dan sebelas orang itu sudah menyerbu dan mengeroyoki Sindu Wening dan Mawarsih, juga Ganjur sendiri sudah menerjang Mawarsih, dibantu oleh beberapa orang temannya. Sebelas orang teman Ganjur itu adalah warok-warok dari pacitan dan rata-rata mereka memiliki ilmu kepandayan yang cukup tangguh. Biarpun mereka tidak ada artinya bagi Ki Sindu Wening dan Mawarsih kalau mereka maju satu demi satu, akan tetapi karena mereka berjumlah dua belas orang, tentu saja keadaannya lain lagi dan mereka berdua terpaksa harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga untuk melindungi diri dari sambaran senjata kolor para warok itu. Ki Sindu Wening mempergunakan pecutnya, sedangkan Mawarsih mempergunakan kemenmerahnya. Sementara itu, Nur Seta yang tentu saja terdesak oleh Ki Warok Wiro Bandot, sengaja mundur-mundur sambil melindungi dirinya dengan tombaknya sampai agak jauh dari ayah dan anak yang dikeroyok itu. Setelah agak jauh dan terhalang pohon-pohon, dia berbisik kepada Ki Wiro Bandot yang sedang mendesaknya. Paman, aku bekerja untuk Ponorogo dan Maya Resmi adalah sahabat baikku. Aku akan pura-pura roboh pingsan, dan Paman usahakan agar Ki Sindu Wening dapat dibunuh. Akan tetapi jangan ganggu Mawarsih, aku harus menawannya hidup-hidup, ini perintahkan jeng pangeran jaya raga Adipati Ponorogo. Mendengar bisikan itu, Ki Wiro Bandot terkejut dan dia pun mengangguk. Nur Seta mengeluarkan teriakan keras dan dia pun roboh terguling dan rebah miring, tak bergerak lagi. Ki Wiro Bandot tertawa bergelak, kemudian Warok ini lari ke arah perkelahian untuk membantu muridnya dan anak buahnya mengeroyok Ki Sindu Wening dan Mawarsih. Ayah dan anak itu terkejut mendengar teriakan Nur Seta, apalagi melihat dari jauh betapa Nur Seta terpelanting dan kini Wiro Bandot ikut pula mengeroyok mereka. Menghadapi pengeroyokan 12 orang itu saja mereka sudah repot, apalagi sekarang Wiro Bandot yang memiliki tingkat kepandayan paling tinggi di antara para pengeroyoknya ikut pula menyerang. Ganjur, bantu aku menangkap gadis itu teriaki Wiro Bandot yang segera menyerang Mawarsih dengan kolornya. Tentu saja Ganjur menjadi gembira mendapat perintah gurunya ini. Kalian kepung dan bunuh dia, orang Mataram itu teriak pula Ki Wiro Bandot kepada para anak buahnya yang mengeroyok Ki Sindu Wening. Pada saat itu, dari dalam dusun muncul pula belasan orang yang segera membantu para pengeroyok. Tentu saja ayah dan anak itu menjadi terkejut bukan main dan mereka memela diri mati-matian. Beberapa orang sudah dapat mereka robohkan, akan tetapi sekarang Mawarsih dikeroyok oleh Ganjur dan Wiro Bandot, sedangkan Ki Sindu Wening tidak dapat membantu puterinya karena dia sendiri diketung ketat oleh 20 orang lebih. Keadaan ayah dan anak itu benar-benar gawat. Ki Sindu Wening tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya sendiri, melainkan mengkhawatirkan keadaan puterinya. Dia mengamuk dan dengan pecutnya dia sudah merobohkan enam orang, akan tetapi pengeroyoknya masih banyak dan mengepung ketat, menghujankan senjata kolor mereka. Dia sendiri sudah menerima hantaman kolor beberapa kali, membuat seluruh tubuh terasa nyeri, akan tetapi dia melawan terus dan berusaha mendekati puterinya yang semakin terdesak oleh Ganjur dan Wiro Bandot. Tingkat kepandayan Wiro Bandot saja lebih tinggi sedikit dibandingkan tingkat kepandayan Mawarsih, apalagi Wiro Bandot dibantu oleh Ganjur, maka tentu saja gadis itu menjadi sibuk sekali dengan kemenmerahnya untuk menahan empat ujung kolor yang menyambar-nyambar dari segala jurusan itu. Pada suatu saat, ketika kedua ujung senjata kolor Ganjur yang warnanya abu-abu itu menyambar, Mawarsih menangkapnya dengan libatan kemenmerahnya. Ia bermaksud untuk merobohkan dulu Ganjur agar ia dapat melawan Ki Wiro Bandot dengan leluasa. Ia mengerahkan tenaga, menarik kemennya sehingga Ganjur ikut terbetot ke depan. Selagi ia hendak menggerakkan tangan menghantam ke arah kepala Ganjur, tiba-tiba Wiro Bandot mengeluarkan pekek nyaring dan tangan Mawarsih dapat tertangkap di pergelangannya. Gadis itu terkejut, membalik ke kiri dan meronta. Akan tetapi, kemenmerahnya yang tadinya melibat kolor Ganjur, sudah disambar oleh tangan Wiro Bandot dan kemenmerah itu sudah melibat tubuhnya. Ganjur membantu gurunya dan dengan kemenmerah itu, kedua tangan Mawarsih ditelikung ke belakang sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. Ganjur, bantu mereka membunuh Matu Matu Mataram itu kata Wiro Bandot yang ingin memenuhi permintaan Nur Setah. Dia sendiri lalu memondong tubuh Mawarsih, dan lari dari tempat itu, tidak kedusun melainkan ke dalam hutan untuk menyingkirkan gadis tawanan itu untuk kelak diberikan kepada Nur Setah. Nur Setah yang pura-pura pingsan dan terbah miring itu, tentu saja melihat semua itu. Melihat betapa Mawarsih sudah ditawan oleh Wiro Bandot, dia pun bengkit berdiri. Sejenak dia memandang ke arah Sindu Wening yang diketung oleh banyak orang. Dia tersenyum puas. Sekali ini, Sindu Wening pasti akan tewas, pikirnya. Dan dia harus berlagak menyelamatkan Mawarsih. Peristiwa ini akan amat menguntungkan dirinya. Dua hasil gemilang akan dicapainya, yaitu pertama, dia dapat membunuh Sindu Wening melalui para warok itu sehingga dia sendiri tidak akan dicurigai Mataram akan tetapi akan dipuji oleh Ponorogo, dan yang kedua, dia akan membuat Mawarsih berterima kasih kepadanya karena dia yang akan membebaskan Mawarsih dari tangan Wiro Bandot dan anak buahnya. Ketika dia pura-pura mendekati Sindu Wening untuk membantunya, Sindu Wening yang melihat Nur Seta sudah siuman, cepat berseru, Raden, cepat tolong Mawarsih, Ia dilarikan ke hutan itu dia tidak sempat bicara banyak karena dia harus mencurahkan seluruh kepandayan dan perhatian untuk memeladiri dari pengeroyokan yang ketat itu. Nur Seta tidak menjawab, akan tetapi dia pun lari ke arah hutan sambil memegangi tombaknya. Keadaan Kisindu Wening sudah semakin gawat. Tubuhnya terasa nyeri-nyeri dan mulai lemas karena tadi dia mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan pengeroyok yang amat banyak itu. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dan muncullah 12 orang prajurit, yaitu pasukan yang menjadi nak buah Nur Seta yang tadinya oleh pemuda itu ditinggalkan di perbatasan. Pasukan ini adalah prajurit-prajurit pilihan dan melihat betapa Kisindu Wening dikeroyok banyak warok, mereka pun tanpa diperintah lagi segera terjun ke dalam pertempuran membantu Kisindu Wening yang sudah mereka kenal baik. Keadaan segera berubah setelah 12 orang ini membantu Kisindu Wening. Para warok yang tadinya mengeroyok ketat, menjadi panik dan mereka melawan mati-matian. Terjadilah pertempuran kecil di tempat itu dan mendapatkan bantuan pasukan Mataram, timbul pula semangat Kisindu Wening. Dia pun mengamuk dan banyak musuh roboh oleh pecutnya. Dia harus segera dapat menghancurkan para pengeroyok, agar dia dapat menyusul Nur Seta dan menolong putrinya. Sementara itu, biarpun kedua tangannya sudah ditelikung ke belakang dan diikat oleh libatan kemenmerahnya sendiri. Mawar sih tidak menyerah begitu saja. Ketika ia dipondong oleh Wiro Bandot memasuki hutan, ia meronta-ronta dan menggunakan kedua kakinya untuk menendang-nendang sekuat tenaga. Karena ia meronta, tentu saja hal ini amat mengganggu Wiro Bandot yang sedang berlari cepat memasuki hutan. Hem, bocah setan. Diamlah dan jangan meronta kalau kau tidak ingin ku lempar bentak Wiro Bandot yang terpaksa menghentikan larinya. Akan tetapi, Mawar sih tidak menghentikan gerakannya meronta, bahkan kakinya berhasil menendang paha orang yang memondongnya sehingga terpaksa Wiro Bandot melemparkan tubuh Mawar sih ke bawah. Gadis ini dapat melompat dan tidak terbanting, melainkan jatuh dengan kaki dulu ke atas tanah, lalu ia memasang kuda-kuda, siap melawan mengandalkan kedua kakinya, karena kedua tangannya masih belum dapat ia lepaskan dari ikatan. Hem, engkau memang keras kepala kata Wiro Bandot dan dia pun menerjang ke depan. Mawar sih menyambut terjangan itu dengan tendangan kaki kirinya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam tendangan itu. Akan tetapi, Wiro Bandot mengelap ke kanan sambil menangkis dari samping. Karena kedua tangannya tertelikung ke belakang, dan tendangannya itu ditepis dengan kuatnya, maka Mawar sih kehilangan keseimbangan tubuhnya dan terpelanting. Wiro Bandot tidak mau repot lagi. Melihat gadis itu terpelanting roboh, dia cepat berlutut dan menggunakan tangan kanannya menampar perlahan ke arah tengkuk gadis itu. Plak tamparan itu cukup membuat leher Mawar sih terkulai dan gadis itu pun roboh pingsan. Wiro Bandot memodong lagi tubuh yang kini sudah lemas itu, dan dan melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan. Akan tetapi pada saat yang sama itu, terdengar kaki kuda yang dilarikan cepat menuju ke tempat itu. Wiro Bandot tersenyum, mengira bahwa tentu yang datang ini adalah pemuda yang mengaku sahabat puterinya itu. Akan tetapi setelah dekat, ternyata penunggang kuda itu seorang yang mukanya ditutupi kain hitam dari bawah matu sampai ke leher. Selagi Wiro Bandot tertegun, si kedok hitam itu sudah meloncat dari atas kudanya dan bagaikan seekor burung Garuda menyambar, dia sudah menyerang dengan cengkeraman tangannya ke arah kepala Wiro Bandot. Serangan itu demikian cepat dan kuatnya sehingga ada angin pukulan yang menyambar ke arah kepala. Wiro Bandot maklum bahwa lawan ini tangguh, maka terpaksa dia melemparkan tubuh mawarsih yang pingsan itu ke atas tanah, dan dia sendiri sudah mengangkat kedua lengannya untuk menangkis, menyambut serangan si kedok hitam. Des pertemuan tenaga sekali ini jauh lebih hebat daripada yang pertama tadi karena keduanya berpijak pada tanah. Dan akibatnya, tubuh Wiro Bandot terjengkang dan dia bergulingan ke belakang. Ketika dia melompat bangun, wajahnya agak pucat dan napasnya ternah. Dia juga merasa gentar karena maklum bahwa dia jauh kalah kuat dalam hal tenaga sakti. Karena merasa takut untuk melawan sendiri, Ki Wiro Bandot lalu meloncat dan menghilang di antara gerombolan pohon. Dia akan melihat keadaan anak buahnya dan setelah mendapat bantuan anak buahnya, baru dia akan mengeroyok si kedok hitam yang lebih tangguh dibandingkan Ki. Sindu Wening sendiri itu. Akan tetapi, betapa kaget rasa hati Warok Wiro Bandot ketika dengan jalan memutar dan menyusup-nyusup di antara pohon-pohon di hutan itu dia kembali ke tempat pertempuran, dia melihat betapa anak buahnya dihajar kocar kacir oleh Ki Sindu Wening yang kini dibantu oleh selosin para jurid Mataram yang rata-rata memiliki kepandayan yang tangguh. Tanpa berpikir dua kali, Warok yang licik ini diam-diam melarikan diri, bahkan tidak berani kembali ke dusun beleduk tempat tinggal para muridnya, melainkan langsung saja dia kembali ke pacitan dan baru pada keesokan harinya dia pergi menghadap ke Ponorogo untuk menghubungi puterinya dan memberi laporan tentang peristiwa di luar dusun beleduk itu. Sementara itu, si kedok hitam yang melihat Warok Wiro Bandot melarikan diri, tidak melakukan pengejaran, melainkan cepat dia menghampiri Mawarsih yang menggeletak di atas tanah dengan pandang mata penuh kekhawatiran. Dia cepat berjongkok di dekat Mawarsih dan memeriksa keadaannya. Sinar mati yang tadinya khawatir itu kini bersinar kembali setelah dia mendapat kenyataan bahwa Mawarsih tidak menderita luka hanya pingsan saja. Dia lalu memondong tubuh yang lemas itu, melompat ke atas kudanya yang tetap tenang berada di situ. Kera dia melompat ke atas punggung kudanya sambil memondong tubuh Mawarsih, nampak begitu ringan seolah-olah tubuh gadis itu sama sekali tidak menjadi beban baginya. Dia duduk sambil memangku Mawarsih, lengan kiri merangkul pundak, dan tangan kanan memegang kendali kuda yang dijalankan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, menuju ke tempat terjadinya pertempuran tadi. Melalui kain hitam yang menutupi muka di bawah matanya, si kedok hitam mengamati wajah Mawarsih yang begitu dekat dengannya, wajah yang kepalanya disandarkan di dadanya. Melihat rambut yang terlepas itu, sungguh amat berlawanan dengan pakaiannya, pakaian pria, akan tetapi rambut kepala dan wajah itu jelas wanita, cantik jelita pula. Si kedok hitam tersenyum dan matanya terpesona menatap ke arah sinom, anak. Rambut, di tepi hutan rambut di atas dahi, halus lembut melingkar-lingkar dan dahi itu agak basah oleh keringat. Seperti terpesona, si kedok hitam menundukan mukanya, seperti terdorong kekuatan yang membuatnya kehilangan kesadaran, hidung dan mulutnya mencium dahi berkeringat itu dengan kemesraan yang mendalam. Agak lama mulut dan hidungnya menempel di dahi itu, terasa asin keringat itu di bibirnya. Tiba-tiba tubuh Mawarsih bergerak, kedua tangannya sudah tidak terikat kemen merahnya lagi, bahkan kemen itu oleh si kedok hitam dikalungkan di pundak Mawarsih. Begitu membuka mata, Mawarsih melihat betapa dirinya berada di pelukan orang dan dahinya dicium mesra sekali. Ia merontak kuat. Si kedok hitam terkejut dan melepaskan rangkulannya. Mawarsih melompat dan baru ia tahu bahwa dirinya berada di pangkuan orang di atas kuda. Ketika ia membalik dan memandang, ia melihat bahwa yang memangkunya dan merangkulnya, bahkan yang menciumnya tadi adalah si kedok hitam, tokoh yang selama ini membuatnya merasa kagum dan rindu. Si kedok hitam sudah menutupkan kembali kain hitam di atas hidung dan mulutnya. Kain hitam itu tadinya disingkapnya ketika dia mencium dahi, dan dia menjadi salah tingkah, seolah baru sadar bahwa dia tadi telah melakukan sesuatu yang amat tidak masuk akal, amat bodoh dan amat tidak sopan. Kau, kau, Mawarsih berkata, matanya terbelalak, mukanya merah sekali dan ia pun bingung, tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Bermacam perasaan mengaduk hatinya. Ada kaget, ada heran, ada marah, ada malu, akan tetapi entah mengapa, kemarahan tidak juga mau memperlihatkan pengaruhnya. Maafkan aku, maafkan si kedok hitam menarik kendali kudanya. Binatang itu meringkik, mengangkat kedua kaki ke atas, lalu melompat dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Mawarsih masih berdiri bengong, mulutnya beberapa kali bergerak terbuka, namun tidak ada suara keluar dari mulutnya. Ia ingin memaki, ingin memanggil, ia bingung sama sekali. Kemudian, ada sesuatu yang mendorongnya, membuat ia menjatuhkan diri bersimpuh di atas tanah dan menangis. Darah ini tidak tahu mengapa ia menangis. Tidak tahu apa yang harus ditangiskan. Tangis karena marahkah itu? Tangis karena merasa terhina? Atau tangis karena menyesal si kedok hitam pergi begitu saja sebelum ia mengenalnya lebih dekat? Dia jeng. Mawarsih meloncat dan membalikan tubuh dengan wajah berseri walaupun kedua pipinya masih basah. Ia mengira bahwa orang yang dikenangnya, yang membuatnya salah tingkah dan bingung, datang kembali. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang memanggilnya adalah Nur Setah, ia mengerutkan alisnya. Ah, Andika, kakang Mas Nur Setah? Diam-diam Nur Setah bingung juga. Tadinya, dia menyusul Waro Wiro Bandot untuk berlagak menolong gadis ini dari tangan ayah kandung maya resmi itu. Akan tetapi, dia menemukan Mawarsi bersimpuh di atas tanah seorang diri dan menangis. Apa yang telah terjadi, dia jeng? Bukankah Handika tadi tertawan dia tidak melanjutkan kata-katanya, khawatir kalau mengucapkan sesuatu yang akan membongkar rahasianya. Akan tetapi saat itu Mawarsi sudah pulih kembali kesadarannya dan ia pun pertama-tama teringat akan alihnya. Kakang Mas, di mana Bapak? Bagaimana dengan Bapak? Pertanyaan ini memang tidak dapat dijawab oleh Nur Setah. Tentu orang tua itu kini telah mampus, pikirnya. Tadi ketika dia pergi menyusul Waro Bandot yang melarikan Mawarsi, Ki Sinduwening sudah payah menghadapi pengeroyokan lawan yang amat banyak. Aku, aku tadi, melihat Andika dilarikan orang, maka aku lalu melakukan pengejaran, dia jeng. Aku tidak melihat bagaimana keadaan Paman Sinduwening. Mudah-mudahan dia dapat mengatasi para pengeroyoknya. Ah, kita harus cepat ke sana. Kita harus membantu Bapak kata Mawarsi dan seolah-olah ada tenaga baru bangkit dalam dirinya. Ia berlari secepatnya, diikuti oleh Nur Setah dari belakang. Perasaan gelisah karena mengkhawatirkan keselamatan ayahnya membuat Mawarsi dapat berlari cepat sekali sehingga Nur Setah agak tertinggal di belakang. Setelah tiba dekat tempat pertempuran tadi, Nur Setah yang berada di belakang Mawarsi terbelalak, akan tetapi dia terus berlari. Apa yang dilihatnya sungguh berlawanan dengan yang dibayangkannya semula. Dia melihat Ki Sinduwening, masih hidup dan sedang duduk bersila, agaknya menghimpun tenaga. Dan tak jauh dari situ, nampak belasan orang sedang beristirahat pula, ada yang mengobati luka masing-masing, ada yang mengurus belasan ekor kuda yang berada di situ. Pertempuran telah terhenti dan nampak beberapa sosok mayat malang melintang. Dan betapa herannya ketika mengenal bahwa belasan orang itu adalah para prajurit anak buahnya yang ditinggalkannya di perbatasan. Kini, sekilas pandang saja, tahulah dia. Ki Sinduwening tertolong, diselamatkan oleh pasukannya. Akan tetapi, bagaimana pasukannya dapat datang ke situ dan membantu Ki Sinduwening? Dia melihat Mawar Sih lari menghampiri ayahnya dan berlutut di dekat ayahnya. Mereka saling rangkul dan merangkul. Dia pun cepat lari menghampiri mereka. Selosin prajurit segera memberi hormat ketika melihat pemimpinnya muncul bersama gadis berpakaian pria itu. Akan tetapi, Nur Seta hanya mengangguk kepada mereka dan dia pun berlutut dekat Ki Sinduwening dan Mawar Sih. Ternyata Paman gurunya itu memang masih hidup dan biarpun menderita luka-luka, namun tidak membahayakan keselamatannya. Syukurlah, Paman. Sungguh hati saya lega sekali melihat Paman selamat dari kepungan musuh-musuh itu, katanya. Ki Sinduwening menoleh dan memandang kepada pemuda itu, tersenyum. Dan Andika kembali menyelamatkan Mawar Sih, Raden. Bahkan anak buah Andika yang telah menyelamatkan aku dari pengeroyokan para warok. Bagaimana mereka dapat muncul di sini dan membantu Paman tanya Nur Seta? Ki Sinduwening menggeleng kepala. Aku belum sempat bertanya kepada mereka, hanya mendengar keterangan mereka bahwa mereka adalah pasukan anak buahmu yang berada di perbatasan. Nur Seta menggapai ke arah seorang di antara para prajuritnya yang tidak terluka. Prajurit itu segera menghampiri dan melihat betapa tiga orang itu duduk di atas tanah, prajurit itu pun duduk bersilah menghadap kawandannya. Samad, ceritakan bagaimana engkau dan kawan-kawan dapat datang ke sini dan membantu Paman Sinduwening tanya Nur Seta, suaranya biasa saja, akan tetapi di dalam hatinya terdengar suatu kegeraman dan kekecewaan. Siapa kira, anak buahnya sendiri yang mengagalkan rencananya membantu Paman Rogo, pertama-tama dengan menewaskan Ki Sinduwening. Kami sedang menanti di sana sesuai dengan perintah Andika, Raden, ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mukanya ditutup kain hitam dari bawah matu sampai leher, dan dialah yang memberitahu bahwa Andika dan Ki Sinduwening bersama puterinya telah melarikan diri dari Paman Rogo, akan tetapi mungkin menemui kesulitan di perjalanan, maka dia yang menyuruh kami untuk menyongsong Andika bertiga. Ketika kami dipimpin oleh orang berkedok itu tiba di sini, kami melihat Ki Sinduwening dikeroyok banyak warok, maka tentu saja kami segera turun tangan, membantunya sampai para warok itu dapat dipukul mundur, sisanya melarikan diri. Hem, siapakah si kedok hitam itu? Dan di mana dia sekarang tanya Nur Seta? Kami tidak tahu, Raden. Ketika kami menyerbu dan membantu Ki Sinduwening, kami melihat dia membalapkan kudanya ke arah hutan di sana. Dan sampai sekarang, dia tidak pernah kembali dan kami tidak tahu siapa dia karena di sepanjang perjalanan, dia diam saja dan tidak pernah mengaku siapa dia. Memang aneh sekali, Ki Sinduwening bicara, lalu bertanya kepada Nur Seta. Dan bagaimana Andika dapat menyelamatkan Mawarsih, Raden? Wajah pemuda itu berubah agak kemerahan ketika dia menundukkan mukanya, lalu berkata, saya tidak menolong dia jeng Mawarsih, Paman. Ketika saya melakukan pengejaran, saya mendapatkan dia jeng Mawarsih seorang diri di dalam hutan, Nur Seta tidak melanjutkan, tidak enak. Menceritakan bahwa gadis itu sedang menangis. Kami berdua lalu lari ke sini untuk membantu Paman, akan tetapi ternyata Paman telah tertolong oleh pasukanku. Akan tetapi, aku melihat tadi engkau ditawan oleh Wiro Bandot, Mawarsih. Bagaimana engkau dapat terbebas dari tangan Jahanam itu? Mawarsih menghela nafas panjang, hem. Lagi-lagi dia, katanya termenung, dan teringatlah dia akan pengalamannya tadi ketika dia dipangku di atas kuda, dan dahinya dicium mesra. Dia siapa? Apa maksudmu, Mawarsih desak ayahnya? Si kedok hitam itu. Sudah dua kali dah menolongku, pertama kali ketika aku gagal mengeluarkan bapak dari dalam kamar tahanan, dan aku dikeroyok oleh Senopati Surodikdo dan anak buahnya. Dia menolongku dan membawaku lari ke rumah Pak Jio. Kemudian, ketika aku dikeroyok oleh berantoko dan anak buahnya, dan terdesak, dalam keadaan gawat itu kembali muncul si kedok hitam menyelamatkan aku dan mengajak aku melarikan diri menyeberang sungai dengan perahu. Kemudian tadi, ketika aku tidak berdaya ditawan Wiro Bandot dan aku dipukul pingsan, tiba-tiba ketika aku siuman, aku telah berada di atas kuda yang ditunggangi si kedok hitam, ia berhenti dan termenung membayangkan apa yang terjadi antara ia dan si kedok hitam di atas kuda itu. Tapi, aku mendapatkan engka seorang diri, dia jeng. Di mana dia tanya Nur Setah. Mawarsih menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Seperti dua kali. Terdahulu ketika menolongku, dia pun pergi begitu saja tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Aku tidak tahu siapa dia, tidak tahu di mana dia, Nur Setah mengerutkan alisnya. Kenapa gadis itu dia dapatkan sedang menangis seorang diri? Akan tetapi dia tidak berani bertanya-tanya lagi. Sungguh aneh sekali. Siapapun adanya si kedok hitam, jelas bahwa dia bukan orang yang berpihak kepada Ponorogo, kata Sindu Wening. Sudahlah, sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Siapa tahu para warok itu akan datang lagi menyerang. Kalau kita sudah melewati perbatasan, barulah aman. Rombongan itu pun berangkat. Tiga ekor kuda terbaik diserahkan oleh pasukan kepada mereka, dan ada di antara para prajurit yang berboncengan dengan yang luka-luka. Mereka mengambil jalan terdekat, melewati dusun beleduk yang sudah nampak sunyi karena para penghuninya telah pergi setelah melihat ganjur dan kawan-kawan kalah dan melarikan diri. Perjalanan cepat itu tidak mengalami gangguan sampai mereka tiba di Mataram. Tentu saja Nur Setadi anggap berjasa besar telah dapat membebaskan Sindu Wening dari tahanan Kadipatan Ponorogo. Seng Prabu Hanyo Krawati marah mendengar betapa adik tirinya, Pangeran Jaya Raga yang menjadi Adipati Ponorogo, tetap ingin memberontak karena iri hati dan ingin merampas tahta Kerajaan Mataram. Bahkan adiknya itu telah menawan Kisindu Wening, dan agaknya diperkuat oleh para warok, tidak peduli dari golongan bersih, ataupun dari golongan hitam, yaitu para warok yang terbiasa melakukan kejahatan, memaksakan kehendak dan mengandalkan kerasnya tulang tebalnya kulit. Seng Prabu Hanyo Krawati lalu mengatur persiapan untuk melakukan perang ke daerah Ponorogo ke timur, dan dia sendiri yang berkenan memimpin pasukan besar mengadakan aksi pembersihan dan menaklukan para adipati dan bupati yang tidak mau tunduk kepada Mataram setelah dia menjadi raja. Sementara itu, Mawarsih lebih sering mengurung diri di dalam kamarnya semenjak pulang dari Ponorogo. Bahkan beberapa kali ia menolak untuk menyambut Nur Setah yang datang berkunjung, biarpun ayahnya mendesaknya. Dengan alasan tidak enak badan, ia menolak keluar dari dalam kamarnya. Hal ini membuat ayahnya merasa tidak senang. Bagaimanapun juga, Kisindu Wening akan merasa senang kalau bermantukan Nur Setah. Melihat sikap puterinya yang tidak memberi angin kepada pemuda itu, pada suatu hari dia memanggil puterinya ke ruangan dalam dan mengajaknya bicara empat metode dengan sikap yang serius. Ada apakah bapak memanggilku? Nampaknya ada urusan penting sekali, kata gadis itu melihat sikap ayahnya yang tidak seperti biasa. Biasanya, ayahnya bersikap ramah dan manis kepadanya, bahkan agak memanjakan, akan tetapi sekali ini, ayahnya mengerutkan alisnya dan sikapnya amat sungguh-sungguh. Duduklah yang enak, Mawar. Memang aku ingin membicarakan hal yang paling penting, yaitu mengenai kehidupanmu masa depanmu. Atau jelasnya, aku ingin bicara denganmu tentang perjodohanmu. Mawar sih memandang wajah ayahnya dengan berani, dan ia pun berkata, Bapak sudah tahu akan isi hatiku mengenai perjodohan. Aku hanya akan suka menikah dengan seorang pria yang menjadi pilihan hatiku. Kisindu Wening merasakan benar kekerasan hati yang terkandung dalam ucapan puterinya itu. Aku tahu, Mawar, dan aku tidak menyalahkan sikap dan pendirianmu itu. Dan Bapamu ini pun ingin melihat engkau berbahagia. Karena itulah, maka aku selalu mengharapkan agar engkau suka menjatuhkan pilihan hatimu kepada Raden Nur Setta. Nanti dulu, jangan membantah dulu, anakku, dia mencegah ketika melihat Mawar sih hendak bicara. Dengarkan baik-baik. Aku memilih Nur Setta bukan tanpa perhitungan yang masak. Dia memenuhi semua syarat. Dalam hal ilmu, kepandayan, sebagai murid Ki Ageng Jayagiri, tentu dia tidak kalah olehmu. Juga ilmu kepandayan Kakang Ki Ageng Jayagiri lebih tangguh daripada aku, atau setidaknya sama. Ini kalau dinilai dari segi kepandayan Aji Kanuragan. Kemudian dia dari segi bentuk lahiriah. Dia seorang pemuda yang usianya baru 25 tahun, masih muda, wajahnya tampan dan ganteng dan tubuhnya juga tegap dan perkasa. Lalu dari segi pangkat. Biarpun masih muda, dia telah terpilih oleh Seng Prabu Dimataram untuk menjadi seorang panglima muda, seorang senopati. Kedudukan yang cukup tinggi dan terhormat. Kemudian, dari segi kekayaan. Dia sudah lebih daripada cukup dengan pangkatnya sebagai senopati, apalagi orang tuanya juga seorang demang yang kaya. Tentang wataknya, kita sudah sama-sama mengenalnya. Dia sopan, berkebudayaan, pandai membawa diri. Nah, apanya yang kurang? Ku rasa cukup kuatlah dasar kebaikan pemuda itu sehingga pantas kalau engkau menjatuhkan pilihan hatimu kepadanya, Cah Ayu, semua yang Bap katakan tadi tak dapat ku bantah. Memang semua itu benar, dan aku pun dapat mengakui bahwa kakang Mas Nur Seta adalah seorang pemuda yang baik. Akan tetapi, agaknya Bapak lupa bahwa di samping semua segi kebaikan yang hanyalah hiriah itu saja, terdapat hal lain yang lebih penting dan mendalam sebagai syarat perjodohan yang kelak akan menjadi suami istri yang berbahagia, yaitu segi batiniah. Jodoh berada di tangan Tuhan yang mahasiswa, Bapak, dan bagiku, tanda jodoh itu adalah jika kedua orang saling mencintai, bukan tertarik oleh keindahan kulit belaka. Kisin Duoning mengerutkan alisnya. Dia memang tidak dapat membantah kebenaran ucapan putrinya, akan tetapi sebagai seorang ayah, tentu saja dia tidak dapat mengabaikan suara hati dan akal pikirannya. Mawar sih sudah cukup dewasa, sudah pantas kalau menjadi istri seorang pria, dan dia khawatir kalau-kalau putri tunggalnya itu akan salah pilih kelak. Dia pun teringat kepada pemuda bernama Aji itu, dan kerut di alisnya semakin dalam. Dia tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa Aja juga seorang pemuda yang tampan, cedik dan pemberani. Akan tetapi, dibandingkan dengan Nur Setah, dia kalah jauh. Dia hanya seorang tukang memelihara kuda, dan terutama sekali, dia hanya seorang pemuda biasa yang lemah, tidak didaya. Dan dia menghambakan diri kepada Kadipatan Ponorogo yang kini sedang bermusuhan dengan Mataram lagi. Kalau Mawar sih menjatuhkan pilihan hatinya kepada pemuda itu, sungguh hal itu tidak akan menyenangkan hatinya. Mawar, katakan terus terang, apakah engkau telah menjatuhkan pilihan hatimu kepada pemuda tukang kuda di Kadipatan Ponorogo itu? Sepasang macu gadis itu berkilat ketika ia memandang kepada ayahnya. Ia menangkap nada tak senang ketika ayahnya menyebut pemuda tukang kuda, padahal ayahnya sudah mengetahui nama pemuda itu. Bahkan ia dan ayahnya pernah ditolong pemuda itu. Aji yang telah membebaskan mereka dari tempat tahanan di Kadipatan Ponorogo. Bapak, kalau bukan karena jasa tukang kuda itu, Bapak dan aku mungkin sekarang masih menjadi tawanan di Kadipatan Ponorogo katanya dengan tajam untuk membalas sebutan itu yang dianggapnya meremahkan Aji. Kisindu waning sadar dan menghela nafas panjang, memejamkan matu dan diam-diam dia berdoa, Astagfirullahalajim, semoga Tuhan mengampuni hamba, dia menyadari betapa karena dorongan keinginannya untuk memilih Nur setah sebagai mantunya, dia lalu meremahkan dan merendahkan pemuda lain. Terasa benar saat itu olehnya betapa nafsu angkara murka menguasai hati dan pikirannya sehingga tadi memang terkandung nada meremahkan ketika dia bicara tentang Aji. Tentu saja aku tidak pernah melupakan jasa dan kebaikan Aji. Akan tetapi, aku hanya ingin kepastian darimu, Mawar. Apakah engkau mencintai Aji? Mawar sih memejamkan matanya dan terbayang wajah pemuda hitam manis itu. Ia menghela nafas panjang ketika wajah itu berubah menjadi bayangan si kedok hitam. Aku sungguh tidak tahu, Bapak. Aku memang suka dan kagum kepada kakang Aji, akan tetapi, rasanya aku lebih kagum kepada pemuda yang mukanya selalu ditutupi kain hitam itu. Si kedok hitam? Benar, Bapak. Aku tidak pernah dapat melupakannya sehingga sukarlah bagiku untuk menentukan pilihan hatiku. Aku masih bingung dan ragu, dia antara mereka bertiga, kakang Mas Nur Seta, kakang Aji dan si kedok hitam, Ki Sinduwaning tersenyum, senyum pahit. Tadinya hanya ada satu saja saingan pemuda yang dicalonkannya, kini ditambah seorang lagi. Akan tetapi, Mawar, kita tidak tahu siapa si kedok hitam itu. Siapa tahu di balik kain hitam yang menutupi mukanya itu terdapat wajah seorang laki-laki yang usianya sama dengan aku. Atau wajah yang cacat. Bapak, ku rasa apa yang dimaksudkan dengan kata cinta adalah suatu perasaan yang tidak mengenal harta, kedudukan, wajah atau keadaan lahiriah lainnya lagi. Sudahlah, harap Bapak tidak membicarakan urusan perjodohan karena terus terang saja, hatiku sendiri belum dapat mengambil keputusan. Bersabarlah, bukankah Bapak selalu menganjurkan agar aku menyerahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah jodoh di tangan Tuhan? Biarlah Tuhan yang akan membimbing dan menuntunku, mempertemukan aku dengan jodohku seperti yang telah ditentukan olehnya kalau saatnya sudah tiba. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita untuk memuaskan hati kita dan mendahului kehendak Tuhan, bukan? Kisindu wening mengangguk-angguk. Baiklah, anakku. Biar kita menyerahkan kepada Allah Suhanahuwata Allah, akan tetapi aku hanya ingin mengingatkan agar engkau berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan hatimu. Ingatlah, anakku, memilih jodoh tidak dapat disamakan dengan memilih pakaian. Sekali pilih untuk selamanya, tidak dapat ditukar-tukar seperti memilih pakaian, tidak dapat dicoba dulu kalau tidak cocok lalu ditukarkan. Mawar sih tersenyum dan masih mengiringi kepergian ayahnya dari ruangan itu dengan senyum. Akan tetapi setelah ia kembali ke dalam kamarnya, kembali ia melamun. Wajah tiga orang pria itu, wajah Nur Seta, Aji dan wajah si Kerdok Hitam yang tertutup kain, bergantian muncul dalam ingatannya. Jelas baginya bahwa kalau dia disuruh memilih antara Nur Seta dan Aji, ia akan memilih Aji. Akan tetapi kemunculan si Kerdok Hitam, membuat ia bingung. Mengapa ia tidak mampu melupakan kemesraan yang menenggelamkannya ketika ia berada di dalam pangkuan dan rangkulan si Kerdok Hitam, ketika merasa betapa dahinya dicium oleh orang bersembunyi di balik kain hitam yang penuh rahasia itu? Ia sudah merasa yakin bahwa ia tidak mungkin dapat menjadi istri Nur Seta, karena hatinya yang tidak mau menerima, hanya karena ayahnya memilih pemuda itu, maka ia menjadi ragu. Ia tidak mencinta Nur Seta, bahkan ada sesuatu yang pada diri pemuda itu yang membuat ia merasa tidak cocok dan tidak suka. Kini tinggal dua orang itu, Aji dan si Kerdok Hitam. Kalau ia mau jujur, sebetulnya ia telah memilih Aji, akan tetapi entah bagaimana, ia tidak mampu melupakan si Kerdok Hitam, dan sebelum ia dapat melihat wajah yang tersembunyi di balik kain hitam itu, ia belum yakin dan tidak akan dapat menjatuhkan pilihannya. Kembali mawarsih tenggelam ke dalam lamunannya. Cinta asmara antara pria dan wanita memang suatu perasaan yang amat ajaib dan penuh rahasia. Perasaan cinta asmara merupakan suatu perpaduan dari segala macam perasaan. Di situ terkandung nafsu berahi yang membuat seorang ingin selalu berhubungan dan melampiaskan nafsu berahinya kepada orang yang dicintainya. Di situ terkandung perasaan sayang seperti kepada seorang sahabat terbaik yang membuat seseorang ingin selalu berdekatan dan bergaul dengan orang yang dicinta. Terkandung pula perasaan kasih seorang anak terhadap orang tuanya yang membuat seseorang ingin diperhatikan, dimanja dan dibela oleh orang yang dicintanya. Juga mengandung kasih sayang seseorang terhadap anaknya sehingga membuat dia merasa sayang dan iba kepada orang yang dicintanya, menimbulkan keinginan untuk melindungi, memanjakan dan menghiburnya. Juga mengandung perasaan sayang seseorang terhadap sesuatu yang disukai dan dibanggakan, yang dianggapnya menjadi sumber segala kebahagiaan, membuat dia ingin menguasai, memiliki, memonopoli dan timbulah perasaan cemburu. Terkadang pula suatu dorongan naluri yang membuat kedua orang itu saling tertarik, daya tarik antar jenis kelamin yang sudah merupakan suatu kewajaran, yang terdapat dalam kehidupan seluruh makhluk di alam maya pada ini, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Daya tarik antara jenis kelamin yang berlawanan sebagai sarana perkembang biakan nafsu mendorong kita untuk mengejar sesuatu, mengingatkan sesuatu. Dan kalau ada keinginan, ada pengejaran, berarti ada pilihan. Yang dikejar dan diinginkan itu sudah pasti yang dianggap baik dan menyenangkan, yang dijauhi tentu yang dianggap tidak baik dan menyusahkan. Di dalam nafsu terkandung baik buruk, suka benci, senang susah dan segala yang duimuka. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hasil pengejaran itu pun bersifat duimuka. Untung atau rugi, memuaskan atau mengecewakan. Demikian pula dengan cinta asmara. Karena mengandung sifat duimuka, maka tidaklah abadi, pasti ada suka atau dukanya, selalu cinta asmara seperti itu mendatangkan senang dan susah. Puas dan kecewa, tawa dan tangis. Selagi termenung dan tenggelam dalam bermacam-macam perasaan, tiba-tiba mawarsih mendengar orang berkidung. Suara ayahnya. Ayahnya menembang mochokpat, seperti biasa kalau ayahnya sedang terganggu perasaan atau pikirannya. Ia dapat menduga bahwa ayahnya gelisah karena memikirkan dirinya, memikikan urusan perjodohannya. Dan untuk menghibur dan menenangkan diri kalau sedang risau ayahnya selalu menembang, seperti yang didengarnya saat itu. Ia pun mendengarkan ketika ayahnya menembang dengan kidung pangkur. Harda ningkeng poncodrio, pankuoso amagreh kanang diri. Anggrubedo merih tantulus, sagetrumesetting tias amiluto indrio amrih kepencut, anilepken kawaspadan, lir tiang ningali ringgit. Perangsangan panca indera, menguasai diri pribadi, menghalangi agar kita jatuh, dapat meresap kesan uberi, mempengaruhi jiwa agar terpikat, melenyapkan kewaspadaan, laksana orang nonton wayang kulit. Mendengar kidung itu, mawarsih tersenyum dan termenung. Ia masih ingat bahwa tembang itu merupakan bagian dari serat Arjuna Wiwoho hasil karya tulisan empukan wo di jaman bertahtanya Seng Prabu Wair Langga. Kisah wayang yang menceritakan tentang Seng Arjuna melakukan tapa berata dan tembang itu merupakan bagian ketika Seng Arjuna berwawancara dengan Resipadio. Ia tersenyum. Dari ayahnya, ia mendengar banyak sekali kisah pewayangan, baik Ramayana maupun Mahabharata dan ia mengenal dan hafal banyak tembang mengenai kisah pewayangan. Kisah Arjuna Wiwoho merupakan kesayangannya, di samping kisah Dewa Ruci dan Bagawat Gita. Biarpun usianya baru menjelang 18 tahun, akan tetapi sebagai putri seorang ahli tapa dan beribadat, mawarsih sudah banyak menyelami tentang kehidupan yang banyak rahasia dan liku-likunya. Jangan khawatir, Bapak, katanya dalam hati. Aku tidak ingin seperti yang digambarkan Resipadio itu, hanya terpikat oleh keadaan lahiriah melalui panca indera belaka. Karena aku menyadari semua gerak hidupku dengan penyerahan kepada Allah SWT, maka aku yakin Gusti Ingkang Moho Asih tentu akan membimbingku, membimbing panca inderaku agar tidak menjadi hamba nafsu belaka. Ayahnya masih terus bertembang dan perlahan-lahan mawarsih merasa betapa kantuk menguasainya dan seperti dininabobokan suara kidung ayahnya, ia pun tertidur dengan senyum menghias bibirnya yang merah membasah seng Prabu Hanyo Krawati mempersiapkan bala tentara yang besar dan kuat. Dia sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menyerbu ke timur dan menundukkan daerah-daerah di Jawa Timur yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan Mataram. Dia marah sekali setelah mendengar akan pemberontakan yang dilakukan Pangeran Jaya Raga, adik tirinya sendiri yang menjadi adik pati ponorogo. Kalau sanak keluarga sendiri yang menjadi adik pati memberontak, apalagi orang lain yang menguasai daerah-daerah itu. Mataram harus memperlihatkan kekuatannya, seperti yang pernah terjadi ketika mendiang ayahnya pertama kali menduduki singgah sana. Dan daerah pertama yang akan diserbunya adalah ponorogo. Biarpun baru saja pasukannya kembali dari penyerbuannya ke Demak, kini terpaksa dia harus memimpin kembali pasukannya untuk menundukkan daerah lain. Raja yang memulai kedudukannya dengan penyerangan ke Demak, setelah perang yang melelahkan selama dua tahun, 1602-1604, baru Demak dapat ditundukan, kini harus melanjutkan usahanya mempertahankan kedaulatan Mataram. Para senopati dikerahkan, dan tidak ketinggalan Kisinduoning, juga Nursepta mendapatkan tugas untuk menyerbu ponorogo, sedangkan Seng Prabu Hanyokrowati memimpin pasukan induk yang bergerak paling belakang. Kisinduoning memimpin pasukan yang akan bergerak ke ponorogo dari utara, sedangkan Nursepta bersama para senopati lainnya memimpin pasukan yang bergerak dari selatan. Sesuai dengan rencana yang sudah diaturnya dengan Kadipatan Ponorogo, Nursepta di Amdiam telah menghubungi ayahnya, yaitu Kiedemang Padangsuta di Dusun Kademangan Praban. Dia berhasil memujuk ayahnya agar Kiedemang Padangsuta memihak ponorogo. Nursepta juga mengemukakan janji-janji muluk dari Kadipatan Ponorogo bahwa kalau kelak ponorogo menang dan Mataram dapat ditundukan, maka dia dan ayahnya tentu akan menerima kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada yang didapatkan mereka dari Mataram sekarang ini. Karena pandainya Nursepta membujuk ayahnya, akhirnya Kiedemang Padangsuta terbujuk dan Kademangan itu mengumpulkan dan menghimpun anak buah untuk diam-diam membantu ponorogo dan menjegal pasukan Mataram yang akan bergerak menyerbu ponorogo. Setelah berhasil membujuk ayahnya, juga Nursepta menghubungi dua orang kakak beradik yang menjadi saudara-saudara seperguruannya, yaitu murid Kia Geng Jayagiri yang bertapa di Lareng Merbabu. Kakak beradik yang sudah yatim Piatu ini bernama Santiko, berusia 35 tahun, dan Bargowo, 30 tahun. Mereka berdua adalah kakak seperguruan Nursepta, dan sejak kecil keduanya sudah yatim Piatu. Setelah mereka meninggalkan perguruan, mereka tinggal di dekat telaga sarangan, hidup sebagai dua orang petani dan mereka berdua belum juga menikah. Karena mereka berdua merupakan kakak beradik yang berilmu tinggi, maka banyak jagoan dan warok yang datang untuk menguji kepandayan mereka. Setelah ternyata bahwa mereka memang amat tangguh, banyak pula pemuda yang berguru kepada mereka. Juga banyak para warok yang menimba ilmu di tempat tinggal mereka. Akan tetapi, kedua orang kakak beradik ini tidak mau menerima sembarangan murid. Mereka meneliti agar jangan sampai mereka menurunkan ilmu kepada orang-orang jahat. Maka, para jagoan dan warok yang menjadi pengikut mereka adalah para warok yang berjiwa pendekar, bukan mereka yang termasuk golongan hitam atau golongan sesat. Nama kedua orang kakak beradik ini menjadi terkenal dan sakin banyaknya murid mereka, maka keduanya lalu membuka perguruan Kanuraganda Yatirta. Setiap orang murid diharuskan menghimpun tenaga sakti dengan jalan bertapa di bawah sebuah air terjun, membiarkan seluruh tubuh ditimpa air terjun selama tiga hari tiga malam. Banyak yang tidak kuat dan mereka yang tidak dapat menahan uji coba ini tidak diterima menjadi murid. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa mereka yang menjadi murid perguruan Dayatirta adalah orang-orang pilihan atau gemblengan. Pada waktu itu, murid-murid Dayatirta yang tinggal di sekitar telaga terdapat tidak kurang dari seratus orang. Akan tetapi, kakak beradik ini memegang teguh peraturan dan mereka bertangan besi. Kalau ada murid yang melanggar peraturan, mempergunakan kekerasan dan kepandayan untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang lain, melakukan kejahatan, pasti murid itu akan dihukum berat. Karena itu, nama Dayatirta sebagai perguruan Kanuragan, dikenal dan dihormati semua orang. Adi Pati Jayaraga tentu saja sudah mendengar akan nama besar perguruan Dayatirta ini, dan sudah mengiring utusan untuk menghubungi Santiko dan Bargolo, mengajak agar perguruan itu suka membantu Ponorogo menghadapi Mataram. Akan tetapi, usaha ini belum berhasil karena terjadi pertentangan paham antara Santiko dan adiknya sendiri, yaitu Bargolo. Santiko ingin menanggapi ajakan Adi Pati Ponorogo, akan tetapi adiknya, Bargolo, tidak setuju. Karena ini, maka ajakan Pangeran Jayaraga masih belum mendapatkan tanggapan yang pasti. Setelah Nur Seta menghubungi mereka dan membujuk mereka agar suka bekerjasama membantu Ponorogo, kembali terjadi pertengkaran dan pembantahan antara kedua orang kakak beradik itu. Pada pagi hari itu, kembali kakak dan adiknya ini bertengkar mengenai urusan itu. Mereka berdua duduk di tepi telaga yang sunyi. Mereka memang sengaja memilih tempat yang sunyi itu agar percakapan mereka tidak didengarkan orang lain. Mereka duduk berhadapan di atas batu datar yang licin, di tepi telaga. Pagi yang cerah. Matahari belum naik tinggi, merupakan bola besar yang kuning emas dan biarpun bola api itu sendiri cukup menyilaukan kalau dipandang langsung, namun sinarnya masih lemah dan hangat, belum menyengat. Kicau burung pagi sudah melemah karena sebagian besar burung-burung itu sudah meninggalkan pohon mencari makan. Tinggi di angkasa nampak beberapa puluh ekor kelelawar besar atau kalong yang kesiangan, pulang ke sarang mereka dari pekerjaan mereka mencari makan sepanjang malam tadi. Sarang mereka adalah sebuah randu alas besar di hutan bukit sana. Air telaga nampak tenang, seperti sebuah cermin kaca yang besar. Sinar matahari membuat jalan emas yang panjang di permukaannya, membuat bayang-bayang pepohonan yang terbalik kehijauan nampak aneh mengandung rahasia yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, kalau kita duduk di tepi telaga, kalau kita mengamati semua itu tanpa keinginan mengamati, tanpa pikiran, tanpa penilaian, kita seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari keagungan alam ciptaan Seng Maha Pencipta itu. Tidak ada lagi bedanya antara yang satu dengan yang lain, semua merupakan bagian dari suatu kesatuan agung. Tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada indah atau jelek, tidak ada tinggi atau rendah, semua berada dalam keadaannya yang suci. Bagus dan buruk hanya timbul setelah kita menilai, dan penilaian ini selalu didasari oleh rasa suka dan tidak suka, sedangkan rasa suka dan tidak suka didasari pula oleh kepentingan pribadi. Kalau menyenangkan, maka timbul perasaan suka dan dianggap indah, Kalau tidak menyenangkan, timbul perasaan tidak suka dan dianggap buruk. Karena penilaian itu terpengaruh pikiran dan kepentingan, tentu saja tidak abadi, selalu berubah sesuai dengan kepentingannya. Mungkin yang kemarin kita katakan baik, hari ini kita katakan buruk, dan apa yang hari ini kita katakan buruk, besok kita anggap baik. Sejenak Santiko dan Bargolo duduk berhadapan tanpa kata-kata, seolah suasana di sekelilingnya mempengaruhi mereka, mengusir semua gerak hati akal pikiran, dan dalam keadaan kosong dan hening, tidak ada masalah. Tidak ada pertentangan, tidak ada gesekan. Akan tetapi akhirnya, hati akal pikiran yang menang dan sekali lagi keduanya sudah dicengkeram oleh hati akal pikiran masing-masing. Santiko Seng Kakak, bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat, wajahnya membayangkan kegagahan, gerak-geriknya kasar, sesuai dengan wataknya yang keras terbuka dan jujur. Dia membiarkan kumis dan jenggotnya tumbuh subur sehingga wajah itu nampak jantan dan gagah perkasa. Sepasang matanya yang lebar itu bersinar penuh kejujuran, dan dia tidak pernah mengenal kepura-puraan. Adiknya, Bargolo yang berusia 30 tahun, merupakan kebalikan dari keadaan lahiriah kakaknya. Bargolo ini bertubuh sedang dan nampak lelah lembut, baik gerak-gerik maupun tutur sapanya. Wajah tampan dan halus, tidak memelihara kumis dan jenggot, senyumnya menghias wajahnya sehingga dia selalu nampak ramah dan manis budi. Akan tetapi biarpun keadaan mereka jauh berbeda, kedua kakak beradik ini memiliki tingkat kedikdayaan yang sama karena murid Kia Geng Jayagiri di Merbabu. Nah, sekarang kita bicara untuk yang terakhir kali, adikku Bargolo. Sudah sampai ke sini berita bahwa pasukan besar Mataram telah siap dan sewaktu-waktu pasukan itu akan datang menyerbu daerah Ponorogo. Kita harus dapat mengambil keputusan sekarang juga, selagi kita berdua saja di sini dan tidak ada yang mendengarkan percakapan kita, suara yang besar dan tegas dari Santiko itu berwibawa. Bargolo tersenyum. Baiklah, kakang Santiko. Aku sendiri pun ingin mengambil keputusan agar aku dapat menentukan langkahku selanjutnya, sekarang aku sekali lagi hendak bertanya. Engkau adalah adikku, adik kandungku, kita seayah dan seibu. Karena ayah dan ibu sudah tidak ada, maka sudah sepatutnya kalau aku sebagai kakakmu menjadi pengganti ayah dan ibu. Akan tetapi aku tidak ingin memaksakan kehendakku kepadamu. Nah, aku bertanya, apakah engkau ini, adik kandungku, benar-benar hendak melanjutkan dorongan nafsumu, hendak menjadi seorang pengkhianat? Engkau hendak membelakangi Ponorogo dan menyeberang, membantu. Mataram? Memang benar, kakang Santiko. Hatiku sudah bulat, aku bertekad untuk membantu Mataram, bukan untuk menjadi pengkhianat. Gila! Engkau hendak membantu Mataram dan melawan Ponorogo, dan engkau mengatakan bahwa engkau bukan menjadi pengkhianat? Lalu apa? Lupakah engkau akan semua wajangan Bapak Guru di puncak merbabu, bahwa seorang gagah tidak akan bertindak hianat? Kita adalah kaulah Ponorogo, kita harus membela Ponorogo dengan taruhan nyawa, itulah sikap seorang ksatria. Hem, kakang Santiko, engkau hanya ingat yang satu akan tetapi lupa yang lain.